Intro Intro Dinas Informasi dan Pengolahan Data Kegiatan Lomba yang digelar selama dua hari ini mengusung tema kualitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola di lingkungan TNI Angkatan Darat yang bersih, efektif, dan efisien melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kepala Dinas Infolakta Angkatan Darat Brikjen TNI Fitri Taufik Sahari SEMM dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba yang diikuti oleh Insan Infolakta TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada Insan Infolakta untuk mengembangkan bakat, minat, dan ide-ide briliannya demi kemajuan TNI Angkatan Darat Permasalahannya adalah permasalahan di bidang SDM yang kami ambil karena mungkin waktu kami terbatas jadi kami hanya mengambil dua indikator saja yaitu pengalaman dan pelatihan kenapa kok pengalaman? pengalaman ini kami menganggap orang yang mempunyai pengalaman banyak itu pasti mampu dia mempunyai sikap yang mempunyai, mempunyai inovasi dan biasa menghadapi masalah-masalah dan juga kenapa kok pelatihan? pelatihan kami pikir level kemampuan personil itu pasti berbeda-beda nah itu makanya pelatihan ini perlu dilaksanakan karena untuk mengasah kembali keterampilan dan pengetahuannya mereka sasarannya apa dalam rangka merangsang ide-ide segar dari insan impolata Angkatan Darat yang tentu saja akan bermanfaat untuk kemajuan Angkatan Darat itu yang paling penting rohnya merangsang ide-ide tadi di Kodam 6 Kodam 6 itu jauh mana mungkin kita bisa mendengar jeritan dia tapi dengan pemaparan seperti ini dia saja merasakan pengalaman dan pelatihan itu sangat penting berikut adalah para juara Lomba Rekayasa Teknologi Informasi juara pertama diraih Kapten CHB Ahmad Falani Eskom dari Infolah Tadam 17 Cendrawasi juara kedua PNS Diyah Indah Savitri AMDkom dari Infolah Tadam 4 Diponegoro dan juara ketiga diraih Mayor ARH Febri Adianto SH dari Infolah Tadam Hussein Arhanud sedangkan untuk memenang karya tulis ilmiah juara pertama PNS Halen Pahsa AMD dari Infolah Tadam 6 Mula Warman juara kedua Kolonel CHB M. Taufik dari Infolah Tadam 13 Merdeka dan juara ketiga adalah Kapten ARM Andri Juniardi SST Han SIP dari Infolah Tadam 12 Tanjung Pura Harapan saya mungkin dengan acara-acara seperti ini ya harus digalakan lagi karena ini kebetulan baru mulai lagi udah hampir berapa tahun gitu ini baru mulai lagi ya harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di Kotama terutama Infolah Tadi Kotama untuk berkreasi dalam hal ini mengembangkan apa namanya pengetahuan tentang teknik informatika lebih ke arah ke teknik informatika disitu lebih ke dalamnya lagi ada pemrograman bahasa pemrograman agar kedepannya di Sinfolah Tadam ini semakin ya maju dan juga anggotanya juga dari segi kemampuan juga semakin meningkat dan bisa digunakan untuk angkatan darat seperti itu produk-produknya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Infolah Tadam Namulawarman saya dikasih kepercayaan hal yang kamu ikut buat ini karya tulis ilmiah karena mungkin saya kan bukan serjana komputer ya jadi saya diikutkan karya tulis ilmiah dengan amanah yang itu saya baik kepala saya kerjakan itu senang banget dipilih untuk membuat aja sudah senang banget apalagi sampai masuk nominasi ini udah perasaannya senang banget sudah itu aja Alhamdulillah kemampuan TIK para personil ini saya berharap dari penelitian saya lebih menambah lah banyak lah pelatihan-pelatihan di harapan saya lebih maju insya Allah TNI AD pasti bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya